Halo anak-anak di rumah, selamat pagi, berjumpa kembali hari ini dengan Miss Rizka. Nah anak-anak di rumah bagaimana ya kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Miss Rizka harapkan semuanya menjaga kondisinya dengan baik agar kita tetap bisa belajar pada pagi hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Subtema yang pertama, pembelajaran keempat. Jadi anak-anak silahkan buka buku modul tema 3-nya, siapkan alat tulisnya. Kita akan buka buku modulnya halaman 10. Yang pertama, yaitu tentang muatan matematika. Nah, lihat apa ini? Ini adalah uang kertas. Siapa yang punya uang kertas di rumah? Pasti punya ya anak-anak uang kertas di rumah buat belanja, beli permen gitu. Di sini Miss Rizka punya uang 1.000 rupiah. Itu 1.000 rupiah itu ditulis RP 1.000,00 Nah, ini itu dibaca 1.000 rupiah. Yang kedua ini ada uang 2.000 rupiah. Lihat, kalau ditulis angkanya seperti ini. Kalau dibaca 2.000 rupiah. Selanjutnya ini uang 5.000 rupiah. Yang ini uang 10.000 rupiah. Lihat, penulisan 10.000 rupiah. RP 10.000 rupiah itu nolnya 3,00. Nah, selanjutnya ini uang yang besar-besar. Ini ada uang 20.000, ada uang 50.000, dan ada uang 100.000. Nah, anak-anak di rumah punya berapa uangnya? Banyak nggak? Kalau banyak uangnya ditabung ya, jangan dihabiskan untuk membeli makanan aja. Jadi anak-anak juga harus rajin menabung. Miss Rizka aja rajin menabung, masa anak-anak nggak? Ya. Selanjutnya, nah, nilai uang itu dapat dibandingkan loh. Lihat, Miss Rizka di sini punya uang 2.000. Dibandingkan dengan 1.000. Nah, lebih kecilkah 2.000 atau lebih besar? Oke, jadi 2.000 itu adalah lebih besar dari 1.000. Uang 2.000 rupiah lebih besar nilainya dari uang 1.000 rupiah. Selanjutnya, uang 2.000 dibandingkan dengan uang 5.000. Bagaimana? Ya, uang 2.000 rupiah lebih kecil nilainya dari uang 5.000 rupiah. Tuh, bisa kan membandingkan uang yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Selanjutnya, kita akan berhitung bersama-sama. Di sini, nilai uang di atas dapat diurutkan dari yang terkecil, yaitu... Oke, kita urutkan ya. Ini 1.000, 2.000, 5.000. Oh, ini sudah diurutkan. Selanjutnya, urutan dari yang terbesar. Ada 5.000 yang paling besar, 2.000, dan 1.000. Sekarang kita akan mencoba mengurutkan nilai uang berikut mulai dari yang terkecil. Yang mana yang paling kecil? 1.000, atau 2.000, atau 500, atau 5.000? Oke, 500. Ini yang paling kecil. Setelah 500, ada uang berapa? 1.000. Selanjutnya, 2.000, dan yang paling besar adalah 5.000. Oke, pinter semua anak-anak kelas 2 ya. Nah, misri Ska di sini ada soal, tapi sudah ada jawabannya. Jadi, ini hanya untuk latihan saja ya. Isilah titik-titik dengan kata lebih besar atau lebih kecil. Yang A, uang 500 rupiah lebih kecil dari uang 2.000 rupiah. Ya, jadi anak-anak harus membayangkan uangnya. Yang B, uang 5.000 rupiah itu lebih besar dari uang 1.000 rupiah. Benar enggak? Benar. Selanjutnya, uang 500 rupiah, titik-titik uang 1.000 rupiah. Lebih kecil dari 1.000 rupiah. Selanjutnya, uang 2.000 rupiah itu titik-titik uang 5.000 rupiah. Lebih kecil dari 5.000 rupiah. Jadi, kalau ada soal perbandingan seperti ini, yang mana lebih kecil dan yang mana lebih besar, anak-anak harus membayangkan dulu bendanya, uangnya. Jangan asal menjawab. Nah, ini ada Amel dan ayahnya dan adiknya sedang berbelanja ke minimarket. Nah, Amel di minimarket itu membeli 3 barang. Yang pertama, penghapus. Harganya 1.000 rupiah. Selanjutnya, Amel membeli pensil. Harganya 2.000 rupiah. Serta, Amel juga membeli buku cantik. Eh, salah. Buku tulis maksudnya. Buku tulis yang cantik. Harganya 5.000 rupiah. Ayo, kerjakan sama-sama soal berikut ini ya dengan Miss Rizka. Yang pertama, manakah dari pecahan uang berikut yang sesuai dengan setiap harga barang tersebut? 2.000 nih uang 2.000. Yang mana ya di benda-benda yang ada di minimarket ini? Sama dengan harga 2.000. Ya, pensil bisa dibeli. Apa ya yang bisa dibeli dengan harga 1.000 rupiah? Penghapus. Selanjutnya, apa ya yang bisa dibeli dengan harga 5.000 rupiah? Buku. Yang nomor 2, jika kamu ingin membeli benda yang paling murah, benda apa yang akan kamu beli? Apa yang paling murah? Penghapus. Nomor 3, jika kamu ingin membeli benda yang paling mahal, benda apa yang akan kamu beli? Buku paling mahal. Buku paling mahal, oke. Urutkan nama benda mulai dari yang paling mahal. Ada buku paling mahal, selanjutnya pensil, dan penghapus. Terakhir, penghapus paling murah. Nomor 5, urutkan nama benda mulai dari yang paling murah. Ada penghapus, ada pensil, dan ada buku. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak kerjakan nanti tugasnya halaman 10 ya, yang matematika di buku, modul. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke muatan PPKM. Oke, dalam anggota keluarga, ada yang usianya lebih tua, dan ada juga yang lebih muda dari kita. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Contohnya, kepada ayah, ibu, nenek, itu kan lebih tua dari kita. Kita harus bersikap hormat, kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh membentak. Nah, lain halnya kepada adik. Adik, nah, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, kita harus saling menyayangi. Kita tidak boleh bertengkar, kita harus saling memahami. Nah, ini kita belajar tentang perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Jadi, kita tidak boleh berperilaku seenaknya. Kita harus memahami, menyayangi semua anggota keluarga di rumah. Contohnya apa ya, Miss Rizka? Nah, contohnya, misalnya, mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama. Nah, itu adalah salah satu bentuk sikap hormat kepada orang tua. Contoh yang lain adalah membantu ibu mencuci piring. Padahal tidak diminta mencuci piring, tapi kamu menyadari kewajibanmu. Nah, itu adalah contoh hormat kepada orang tua. Contoh hormat lainnya adalah sebelum pergi bermain. Pamitan terlebih dahulu, izin terlebih dahulu kepada orang tua. Nah, itu termasuk bentuk sikap hormat. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan soal ayo berlatihnya ya di buku modul. Kita akan lanjut pada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menyusun kata menjadi kalimat dan mencari makna kata. Di sini ada tiga makna kata. Yang pertama, membeli. Membeli itu adalah kegiatan memperoleh sesuatu. Yang kedua, ada kata uang. Siapa sih yang enggak tahu uang? Uang itu adalah alat tukar yang sah untuk memperoleh sesuatu. Yang ketiga, harga. Harga itu maknanya nilai barang yang ditentukan dengan uang. Nah, ayo kita sekarang membuat kalimat tentang membeli uang dan harga. Membeli, kalimatnya itu adalah ibu membeli tanaman bunga yang indah. Itu kalimatnya Miss Rizka. Kalau anak-anak punya kalimat lain yang ingin anak-anak tuliskan di buku modul, boleh saja enggak. Tidak apa ya. Yang nomor dua, uang. Adik mempunyai uang untuk membeli permen. Yang nomor tiga, harga. Kalimatnya, harga buah durian sangat mahal. Nah, sekarang anak-anak lanjutkan ya membuat kalimatnya. Yaitu yang nomor empat, lima, dan enam. Pasar, warung, dan toko. Dan anak-anak juga mengerjakan ayo berlatihnya halaman dua belas. Tugas anak-anak di rumah adalah mengerjakan tugas halaman sepuluh tentang muatan matematika, halaman sebelas tentang muatan PPKN, dan halaman dua belas tentang muatan bahasa Indonesia, langsung di buku modul. Nah, sekian penjelasan dari Miss Rizka. Jika anak-anak bingung atau kesusahan atau kesulitan, bisa tanyakan Miss Rizka dan Miss Bulan. Jangan malu bertanya. Langsung saja chat Miss-nya, bisa kok ditelepon juga Miss-nya, enggak apa-apa ya. Sekian hari ini dari Miss Rizka. Terima kasih sudah berpartisipasi dan menonton. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.